P.S.I.S. Semarang akhirnya berhasil meraih tiket ke babak perempat final Piala Presiden 2022. Kepastian itu didapat selesai P.S.I.S. Semarang mengalahkan P.S.S. Lehmann dengan skor telat 5-2 di Stadion Manahan Jumat malam. Laskar Mahesa Jenar lolos ke perempat final dengan status sebagai juara grup Piala Presiden 2022. Kemenangan besar P.S.I.S. Semarang ini tidak bisa dipungkiri karena penampilan gemilang dua pemain asing mereka, yaitu Carlos Fortes dan Jonathan Cantilana. Lima gol P.S.I.S. Semarang masing-masing dicetak oleh Jonathan Cantilana di menit ke-6 dan 24, Carlos Fortes di menit ke-45 dan 64, dan Harinur pada menit ke-90 plus 2. Sementara dua gol balasan P.S.S.S. Lehmann berhasil dicetak oleh Ricky Dwi menit ke-40 dan Rivi Suryawan di menit ke-88. Dalam laga itu sendiri ada momen menarik yang melibatkan mantan kipar dari P.S.I.S. Semarang yang kini membela P.S.S. Lehmann yaitu Jandia Eka Putra. Jandia yang tengah melawan mantan klubnya dulu, dalam laga emosional ini justru ia malah melakukan blunder memalukan, yang mengakibatkan gawangnya dibobol oleh Carlos Fortes. Kejadian itu berawal dari tendangan bebas P.S.I.S. Semarang yang dieksekusi oleh Wawan Febrianto. Bola hasil sepakan Wawan Febrianto tersebut lepas dari tangkapan Jandia. Fortes yang berada dekat dengannya pun langsung merebut dan menendang bolanya masuk ke gawang. Alhasil gol keempat P.S.I.S. pun lahir, sekaligus gol kedua yang dicetak Carlos Fortes dalam laga ini. Sedangkan untuk P.S.I.S. Semarang, berkat kemenangan 5-2 atas P.S.S. selaman itu, membuat Laskar Mahesajenar menjadi tim pertama di grup A, yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Presiden 2022. P.S.I.S. finis di posisi pertama dengan mengumpulkan total 10 poin dari 4 laga. Sebelum mengalahkan P.S.S. seleman, P.S.I.S. Semarang berhasil menaklukkan Persita Tangerang Persisolo dan bermain imbang melawan Dewa United. Sehingga posisi mereka di puncak kelas semen tak mungkin bisa terkejar tim lain. Sedangkan satu tiket lainnya dari grup A akan diperbutkan empat tim lainnya yaitu Persisolo, P.S.S. seleman, Persita Tangerang, dan Dewa United. Keempat tim tersebut masing-masing masih menisahkan satu laga. Dalam laga penentuan siapa yang akan menemani P.S.I.S. Semarang akan digelar pada hari Senin tanggal 27 Juni pekan depan. Yang mempertemukan P.S.S. seleman melawan Dewa United dan Persisolo melawan Persita Tangerang. Terima kasih telah menonton!